bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum yupang bedul dikisahkan oleh mas ramahat maja saya bacakan di toni fs ini untuk teman teman ini dia bagian berikutnya aku memberanikan diri untuk mendekati pohon tersebut dengan bermodalkan bismillahirrohmanirrohim aku coba mencari keberadaannya tadi kan hilangnya disini ya ucapku sambil berjalan ke arah belakang pohon yang tepianya petakan sawah eh jangan soro-soro terus silau teriak seorang perempuan yang ternyata bu Ija eh bu Ija maaf bu tadi tuh perasaan saya lihat pocong hilangnya disini pocong 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 tidak ada pocong dari tadi aku berak disini tidak ada apa-apa kok ketus bu Ija sambil pergi meninggalkanku aneh saja kalau bu Ija tidak melihat dan aneh juga kalau dia berak atau buang air besar disini disawah mosok orang kaya beraknya disawah atau memang WC nya rusak entahlah ya warga sini terkadang kalau buang hajat di area persawahan dan terkadang ada yang di pinggir sungai bagi warga miskin seperti kami tidak bisa membuat WC jangankan WC air pump saja kita tak punya dan untuk keperluan sehari-hari terkadang mengambil air dari sumur atau air sungai aku pun lanjut berjalan dan tak berselang lama pos ronda pun terlihat dari jauh aku melihat Pak Saman duduk bersender sepertinya dia ketiduran dor teriakku mengagetkannya ayam ayam teriak Pak Saman kaget pocah semprul orang tua kok dibecandain sih keluhnya sambil mengelus dada beberapa kali makanya kalau ronda itu jangan tidur ucapku ya kamunya saja tidak datang-datang sampai aku ketiduran gerutu Pak Saman kopinya diseduh dulu Pak biar gak ngantuk suruhku sambil duduk aku mulai duduk menghadap beliau tetapi Pak Saman tiba-tiba terdiam seakan sedang memikirkan sesuatu eh run dengar tidak kata ustad Amir meninggalnya prabto itu kan tidak wajar ucapnya membuatku penasaran tidak wajar bagaimana Pak tanyaku semakin penasaran ya katanya sih yang dikebumikan itu bukan prabto tapi gedbok pisang bisik Pak Saman kita semua sudah pada tahu Pak kalau ustad bisa lihat hal gaib jadi percayalah suruhku mengiakan kamu juga tahu tanya Pak Saman mengernyitkan dahi tahu Pak jawabku dengan mulut terbuka lebar mulutmu bau petai kumam Pak Saman sambil menutup hidup tempayan sudah serius mendengarkan malah dipercandain teriaku sambil membuka mulut lebar-lebar dan mendekatkan kewajahnya eh tidak sopan kamu jangan dekat-dekat bau ujarnya dan kita pun tertawa walau Pak Saman orang tua tapi dia suka bercanda makanya aku paling suka kalau Pas Ronda ditemani sama beliau tepat pukul 12 malam mata mulai agak ngantuk karena lelah tiba-tiba Pak Saman mengagetkanku mendepuk-nepuk bauku beberapa kali sambil berujar dengar tidak tanya Pak Saman mengagetkanku apa maninga ajakku yon baik jangan bercanda terus ah gurutuku di tengah kantuk ush yang dengarkan itu pindah Pak Saman aku mencoba mengembalikan kesadaran sambil mendengarkan apa yang beliau dengar suaranya orang mendengkur tanyaku iya run itu run lilihatlah di belakang pohon pisang ada apa tanya Pak Saman dengan nada terbata aku melihat ke arah yang Pak Saman tunjuk terlihat siluet yang menurutku tidaklah asing tiba-tiba Pak Saman berlari mendekati kentongan dan memukulnya dengan kencang sambil berucap betul babi 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 jadi-jadian seketika satu persatu warga berdatangan pos langsung menjadi ramai ha betul babi yang benar saja tanya tanya aku dalam hati iya aku kaget karena apa yang aku lihat tak sama dengan apa yang Pak Saman lihat malah aku melihat seseorang yang seperti ku kenal iya Kang Warkam aku melihat sosok Kang Warkam bukan babi jadi-jadian seperti yang digatakan Pak Saman mana babinya pak teriak salah satu warga itu sana larinya ke kebun-kebun jelas Pak Saman wis ayo kejar-kejar cepat pindah salah satu warga aku Pak Saman dan beberapa warga pun mulai mengejar yang dikatakan Pak Saman babi jadi-jadian bermodalkan obor dan ada yang bawa senter serta para warga yang membawa satu batu sama kayu dan kemudian kita mulai masuk ke area kebun yang berada di seberang pos apa ini kata baraksa yang dibilang kalau mendatangi beliau bisa kaya sementara itu di sisi lain malam ini sunyi sepi hanya ditemani suara binatang malam yang menamani kesunyian ini karena aku lebih memilih berdiam di pos ronda sendiri dan masih mencerna dari setiap kejadian yang baru saja terjadi aku beralasan tidak ikut pergi untuk mengejar babi karena tidak mungkin membiarkan pos dalam keadaan kosong ya itu alasan yang aku ucapkan ketika warga hendak pergi mengejarnya sedikit penjelasan tentang kejadian malam ini atau tempat ronda jadi pos ronda ini menghadap ke arah utara dan di sebelah utara area perkebunan adalah salah satu rumah warga yang terkenal akan kekayaannya yaitu Bu Ija orang yang bisa dilihat sederhana tetapi memiliki area perkebunan yang begitu luas konon walau dia kaya tetapi betah tinggal di desa ini untuk memperindah cerita kita bisa sebut desa ini desa Echeng Gondok kecamatan Echeng Dur kabupaten Ilalang pos tepat di seberang jalan kecil yang membelakangi rumah warga pos ini hanya beralaskan bambu dan di setiap sudut pos terdapat empat tiang yang mengarah ke atas dan tertutup genteng asbes walau ini pos sudut pandangnya begitu luas bisa melihat ke semua arah karena tidak ada tembok atau papan yang bisa menghalangi kita mundur beberapa saat sebelum para warga datang dan mengejar babi ngepet waktu itu tepat 50 meter di sebelah timur sosok yang mencoba menutupi dirinya dengan pohon jambu kecil aku penasaran dengan sosok tersebut karena begitu mirip dengan sosok yang aku kenal tetapi pak saman yang sedikit ketakutan berucap bedul jadi-jadian babi babi jadi-jadian karena penasaran aku tidak melepaskan pandangan dari sosok itu sampai pak saman lari membunyikan kentongan bedul itu bahasa daerah ya teman-teman yang berartikan babi kalau bahasa nasionalnya namun aku tak mirokan pak saman dan melepaskan pandangan kakek juga karena sebelum lari ke samping bayangan itu lari mendekat dari situ aku tahu kalau sosok tersebut kang war kam lanjut setelah kejadian suara ranting kering bergesekan puluhan langkah kaki terdengar menyusuri kebun milik bu ija dengan penuh kekecewaan warga berbondong-bondong keluar kebun dan kembali ke pos ronda jok kamu mah kurang cepet bener kan langsung hilang suara dari salah satu warga yang mulai kembali ke pos kemungkinan sebelum sosok tersebut menghilang warga sudah mengepungnya aku menyimpulkan hal tersebut karena adanya percakapan itu war ngelamun baik beriangkuan tanya pak somat dari balik kerumunan iya pak aku lagi sakit jawabnya ya sudah pulang saja yuk ajak pak somat kepada pemuda itu ayolah balasnya kedua orang itu pun pergi kemudian disusul sama warga lain satu persatu warga meninggalkan pos ronda tetapi masih ada beberapa warga yang menetap untuk berjaga di sisi lain pak saman kirun pulang dulu ya teriaku sambil langsung memutar badan hendak pulang hei waktunya jaga malah pulang setus pak saman namun aku tak meladeninya dan meneruskan untuk melangkah tetapi sebenarnya pulang bukanlah tujuan awalku karena aku malah mampir ke rumah kang warkam untuk memastikan kalau apa yang aku lihat tidaklah benar sesampainya di rumah kang warkam aku mengetuk pintu seraya memanggil-manggil namanya tak lama pintu dibuka aku kaget karena kang warkam ada di rumah dan berada persis di samping mbak rayeni yang masih memegangi daun pintu tengah malam gedor-gedor rumah orang ada apa ketus mbak rayeni cuma memastikan kang warkam ada di rumah atau enggak jawabku dengan senyuman bingung kek kakangmu ada perlu apa tanya mbak rayeni sambil sesekali melirik ke arah kang warkam tidak apa-apa simbak cuma mau tahu kondisinya saja syukur kalau tidak kenapa-napa jawabku merengis awas kalau bilang sama orang anakmu ku jadikan tumbal selang kang warkam dengan nada menggema dan tatapan datar aku langsung shock tubuh pun bergetar hebat selama pulang dari P inilah ucapan pertama kang warkam yang tak bisa aku percaya tanpa permisi aku langsung melangkah pergi dengan keringat dingin dan kaki yang bergetar lemas tetapi aku harus segera pulang aku pulang dengan pikiran mengambang takut bercambur kekecewaan sampai di rumah pun aku memilih diam dan berusaha untuk tidur namun mata enggan terpejam hingga adegan subuh berkumanda aku bergegas ke kamar mandi dan selesai mandi langsung memakai perlengkapan sholat sebelum keluar kamar aku memandang jamilah dan suci dengan tatapan haru karena takut apa yang dikatakan kang warkam itu terjadi lamunanku begitu lama sampai tak sadar waktu sholat pun terlewat sudah sesegera aku keluar kamar dan pergi ke musholat namun sudah sepi mau subuhan ayo bareng ucap Ahmad menepuk pundaku dari belakang aduh mat ngagetin aja kamu kerutuku menatap dia yang ada di belakang udah kamu sih melamun saja dari tadi juga sudah ada di belakangmu kok aku jelas Ahmad iya aku masih melamunkan akan hal itu masih tak percaya dan khawatir kalau kang warkam bakal menumbalkan suci sementara itu di waktu lain pagi hari sekitar pukul 9 aku duduk sendiri di teras rumah melamuni nasib sebagai seorang pengangguran belum ada yang mengajak kerja mas beras di dapur sudah mau habis lho ujar jamilah dari dalam rumah sambil menyapu namun aku memilih diam dan mengabaikannya sambil terus mengamati lalu-lalang warga yang lewat di depan rumah juri dengar dari salah seorang warga yang lewat kalau mbak raya ini mendatangi orang-orang yang perlu pinjaman uang dan yang satu laginya bilang kalau malam itu kang warkam pergi karena ada yang mengajak bisnis aku tak bertanya kepada orang tersebut hanya mendengarkan saja karena entah mengapa aku menjadi benci dengan kakakku sendiri di setiap malam menjelang talil kang warkam sudah tak ada di rumah dan pulang setengah jam setengah acara talilan sudah selesai diselenggarakan walau seperti itu tak ada warga yang curiga karena mbak raya ini bilang kalau jam segitu suaminya pergi berbisnis dengan seseorang tak terasa waktu begitu cepat berlalu aku dengar barah ini tengah mengandung jamilah yang memberitahukan akan hal itu aku tak tahu akan hal itu karena sebulan terakhir bekerja di desa lain untuk merenovasi rumahnya kembali merenung di depan teras rumah dengan disandingkan kopi seperti biasa ramai lalu-lalang para warga melewati jalan kecil di depan rumah ada yang lecak kerja laki gak ya tanyaku dalam hati di tengah lamunan ada seseorang berdekatiku bak orang kaya baru memakai perhiasan banyak tuk dipamerkan gelang emasnya saja sampai lengan dan anting panjang mirip ondel-ondel kakakmu beli kepun yang di sebelah kepun milik puija mau tidak kamu mengelolanya tanya mbak rayani lagi oh belum sempat menjawab oke suci langsung keluar dari rumah memotong pembicaraanku ya ayah sisca mau ngomong sama ayah seru suci sisca adalah teman imajinasinya suci suci kecilku sekarang sudah mengejakan kaki di bangku sekolah dasar tepatnya sudah kelas 3 dan hari ini adalah hari liburnya hari minggu makanya suci ada di rumah sisca tanya aku dengan nada berbisik jangan diterima kalau ayah menerima tawarannya ayah dan sekeluarga akan celaka terdengar suara yang begitu lirih namun jelas terdengar seakan jauh namun terasa begitu dekat seketika kaget bercambur merindi karena kata-kata yang dia ucapkan lah malam lamun mau tidak tanya mbak rayani dengan lantang maaf mbak kirun gak bisa gak mengerti masalah perkebunan soalnya jawabku dengan alasan yang baik untuk menolak ngomong saja kalau gak mau jangan buang-buang waktu waktu adalah uang ketus mbak rayani ya sudah suruh orang lain saja timpanya mbak rayani berbalik dan langsung pergi dengan jalan ala bebek kepanasan aku langsung melihat ke belakang tepatnya dimana suci berada suci ayah kan nganggur kenapa kata temanmu gak boleh tanyaku nanti juga tahu jawab suci membalikan badan dan masuk lagi ke dalam kamar beberapa hari kemudian ada teman datang ke rumah dia datang menawariku pekerjaan akan tetapi kerjanya lumayan jauh lebih tepatnya di ibu kota sehingga cerita setelah enam bulan berlalu aku pun pulang ke kampung halaman tetapi saat sampai di rumah jamilah tak membukakan pintu padahal sudah beberapa kali ku ketuk karena lelah sehabis menempuh perjalanan jauh aku pergi ke belakang rumah aku memilih ke belakang rumah karena ada ranjang yang terbuat dari bambu aku pun merebahkan badan disitu untuk menghilangkan lelah tas yang aku bawa aku letakkan pada bagian kepala sebagikan jalan anginnya begitu sejuk membuat pandangan kian mereduk aku memejamkan mata dan tak sadar aku pun tertidur dalam mimpi aku berada di tempat P dalam posisi duduk seperti waktu itu lalu aku berdiri dan melangkahkan kaki mendekati ruangan yang waktu itu tak boleh aku masuki ruangan yang hanya dimasuki oleh Kang Warkam dan Bah Raksa tak seperti waktu itu yang hanya mengintip dari jendela kaca dan melihat dari selatira yang terbuka karena kali ini aku masuk ke ruangan tersebut betapa kaget dan terkejutnya aku kalau masuk ke ruangan itu dan mendapati Kang yang terikat yang terikat rantai tolong tolong ucapnya sambil menangis anehnya bukan hanya Kang Warkam saja aku juga melihat Bu Ijah terikat rantai seperti Kang Warkam pandanganku tak lepas sampai disitu karena aku pun melihat banyak orang lain yang bernasib sama dengan mereka dan tempat ini terlihat begitu luas hingga bisa menampung ratusan bahkan ribuan orang dengan kondisi terikat dan badan yang terluka erangan dan tangisan meminta tolong begitu memekakan telinga tak lama semua terlihat begitu gelap aku terbangun dengan nafas terengah seperti seseorang habis berlari jauh keringat pun bercucuran padahal angin dari pesawahan lumayan kencang aku langsung duduk dan kembali melamun sambil mengeluhkan keanehan demi keanehan yang datang akhir-akhir ini duh kusti apalagi ini tanyaku dalam hati assalamualaikum terdengar suara seseorang mengucapkan salam membuyarkan namunan walaikumsalam jawabku eh ustad amir duduk timbaku menawarkan belia untuk duduk dari mana tanyaku habis dari rumah pak sarip run anaknya meninggal jawab ustad amir pak sarip siapa dia tanyaku bingung pak sarip yang mengelola kebun milik kakamu jelasnya aku tertunduk dan hanya bisa diam ustad amir pun melanjutkan ucapannya hari ini anaknya meninggal dan aku memilih pulang lewat jalan pinggir sawah untuk menghindari teriknya matahari dan enaknya lewat sini tuh anginnya lumayan secuk jelas ustad sampai disini malah melihat seseorang tengah tiduran dengan nikmatnya dan ternyata itu kamu run lanjutnya sambil tersenyum oh iya mau tanya ucapku tanya apa run tanya balik ustad kamu lihat anak perempuan dalam mimpi itu yang sekarang ada di sebelah kananmu tanya ustad sambil menunjuk ke arah sebelah kananku anak itu yang menunjukkannya lewat alam mimpi lanjut ustad menjelaskan aku diam tak bisa menjawab memang terasa begitu aneh bagiku karena merasa ada seseorang di samping kanan namun aku tak bisa melihatnya jadi aku mimpi tadi yang puijah dan kang larkam diikat itu dari anak itu apa itu teman imajinasinya suci namun aku tak melihatnya aku bingung karena setelah obrolan tersebut kita berdua memilih dia jadi aku mencoba menerka untuk mengisi obrolan lagi siska tanyaku tuh kamu tau run jawab ustad amir tersenyum sebenarnya dia siapa pak ustad apakah jahat tanyaku dengan nada sedikit berbisik dari suatu suci kecil makhluk ini sudah mengikutinya tenang saja run aman kok dia bukanlah maluk yang jahat jelas ustad amir oh gitu ya memang sih selama ini dia sudah menjaga suci dan pernah menolong kami juga di waktu itu ucapku menolong tanya ustad amir oh iya emang benar kalau waktu itu kamu menerima tawarannya mungkin yang jadi tumbal bukanlah anaknya pak sarit tapi anakmu jelas ustad amir membuatku terdiam untuk sesaat anehnya ustad amir seakan tahu semuanya walau dia tak menyebutkan nama mbak raini tetapi aku tahu apa yang dia maksud merasa tak enak dengan pembicaraan ini aku mengalihkan pembicaraan ke hal lain tepatnya ke arah mimpi aneh itu oh iya maksud dari mimpiku itu apa ya pak ustad tanyaku nanti juga tahu jawab ustad tersenyum kenapa dari tadi di luar saja apa keluargamu belum kembali run tanyanya mengalihkan pembicaraan memangnya keluarga ku tidak ada di rumah pantas saja aku ketuk pintu beberapa kali tidak ada yang buka ucapku kamu tidak tahu run kalau kakak iparmu mau melahirkan tanya ustad tidak tahu ustad karena aku baru pulang jawabku oh iya lupa hehehe ucap ustad tertawa kecil kita mengobrol cukup lama dan tak terasa azan asar mulai dikumandangkan ustad amir langsung berdiri dari tempat duduknya dan mengajakku pergi sholat ke musola kita pergi ke musola untuk melaksanakan sholat asar sebenarnya masih banyak hal yang ingin aku tanyakan akan tetapi di sepanjang jalan menuju musola aku lebih memilih dia nanti sajalah habis sholat asar pikirku untuk bertanya sholat pun usai dilaksanakan namun ustad amir belum keluar musola karena masih terus berdikir seorang diri jadi aku memilih duduk di depan musola sambil menunggu dia selesai tak lama pak mar buat kirun pun ikut duduk di sebelahku pak kirun ini ya usianya sekitar 70 tahunan pak mar buat kirun walaupun sudah tua pak kirun adalah sosok yang ramah dan suka bercanda hampir setengah jam berlalu namun ustad amir tak kunjung keluar dari musola walau lama menunggu aku tak merasa bosan karena mengobrol dengan pak kirun run naripakan sudah tua tapi masih tetap cantik ya tanya pak kirun membuka obrolan ngacoknya sudah pak lamar saja beliau kan suka dengan orang tua yang tidak bergigi jandaku wah walau tidak ada gigi goyangannya masih yahud selanya dan kita pun tertawa lebih dari setengah jam ustad amir pun keluar dari musola dan menemui kita aduh kayaknya ada yang sedang ngobrolin janda ini tanya ustad amir pak kirun langsung bangkit dari tempat duduknya lalu pergi ke belakang untuk mengambil alat bersih-bersih dan mulai membersihkan bagian dalam musola masih disini kenapa tidak langsung pulang kali saja keluarga kamu sudah ada di rumah ucap ustad jadi sebenarnya begini aku masih disini ustad karena mau bertanya perihal mimpi itu apalagi ustad enggak untuk bercerita jadi aku semakin penasaran jelasku bukannya tak mau memberitahukan tapi kamu bisa marah kalau aku jelaskan balas ustad insyaallah tidak ucapku meyakinkan setelah mengatakan hal tersebut ustad pun memulai menceritakan semua hal yang dia ketahui akhirnya aku pun tahu maksud dari semua ini dan mengapa kang warkam melanggar pantangan dengan membawa anggota keluarga ke tempat tersebut mungkin kang warkam tahu kalau dia takkan bisa kembali tetapi mengapa dia melakukan hal tersebut kalau tahu ujung-ujungnya dia akan tersiksa dan sedari awal aku tak sadar kalau yang pulang bersama aku bukan kang warkam kamu dari kecil kalau ngomong yang tidak dia itu sepupumu malah dibilang babi terdengar teriakan dari dalam rumah assalamualaikum ucapku walaikumsalam jawab jamila ribut apa sih kenapa suci dimarahi tanya aku sambil menarik tangan suci dan memeluk tubuhnya karena sewaktu tadi di luar aku mendengar keributan yang bilang kawar kami itu babi ini anaknya sampai yang itu memalukan udah tau di rumah sakit tapi asal ngomong saja malu mas banyak orang salahmu yang selalu memanjakan cetus jamila aku tak mendengarkan apa yang jamila katakan dengan segera aku membawa suci ke kamar suci yang menangis begitu hebat aku coba tenangkan dia aku coba tenangkan dia tak lupa tas yang aku bawa langsung kulempar ke atas ranjang ada apa sih ci tanyaku babi pak pedun dedek bayinya bukan manusia tapi babi jelas suci dengan suara sedikit terisap oh iya ya siska sudah bawa ayah main timpa suci dengan pertanyaan main tanya aku bingung iya main siska juga pernah mengajak suci ketemu om kasian ya om warkam diikat rantai jelas suci oh iya benar ayah juga melihat jawabku bingung jadi apa yang ustaz ceritakan memang benar ucapku dalam hati sambil mengingat apa yang ustaz ucapkan waktu masih di musola sebelum aku pulang ke rumah ustaz menjelaskan sebenarnya itu bukanlah mimpi tapi sukmamu dibawa sama siska ke tempat itu untuk menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi kakakmu pelaku pesugihan sama dengan bu ija dan orang-orang lain yang kamu lihat disitu jelas ustaz kalau benar kan warkam ada disitu lantas yang ada disini siapa tanyaku itu bukanlah kakakmu tapi jin yang menyerupai dirinya memang beda tempat beda pula perjanjiannya jelasnya lagi berarti setiap pelaku pesugihan mereka itu sebenarnya bukan orang tanyaku yang masih penasaran kan sudah aku bilang beda tempat beda pula perjanjiannya jawab ustaz kalau di tempat lain mungkin yang pulang adalah sang pelaku pesugihan tapi tidak akan bertahan lama sewaktu-waktu dia juga akan diambil oleh makhluk tersebut kalau dalam 8 bulan tidak memberikan tumbal lanjut ustaz dan ada juga perjanjian yang lain sedangkan perjanjian yang kakakmu lakukan bisa dibilang menukar jiwanya dengan sosok makhluk tersebut demi membahagiakan orang yang dia cinta agar yang dicintai menjadi kaya raya lanjut ustaz lagi tapi kamu jangan pernah mengikuti jejak kakakmu karena bersekutu dengan setan adalah dosa yang teramat besar saran ustaz dengan tatapan tajam akhirnya aku paham dengan semua yang telah terjadi semuanya sudah nampak begitu jelas sekarang tergantung tindakan yang harus aku lakukan membiarkannya atau mengakhirinya bersambung nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS terima kasih teman-teman sudah menyimak disini dan terima kasih untuk mas ramah saya pamit wassalamualaikum alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati